selamat menikmati mendeteksi pergerakan sebuah objek sebelum kita lebih lanjut menggunakan sensor peer dalam aplikasi arduino, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu sensor peer, sensor peer atau pasif infrared merupakan sebuah sensor yang berfungsi sebagai pendeteksi pergerakan, yang didasarkan pada pancaran sinar infrared dari objek sekitar sensor peer ini sifatnya adalah pasif karena sensor peer ini tidak menghasilkan sendiri sinar infrared, melainkan sensor peer ini hanya sebagai penerima dari radiasi sinar infrared dari objek sekitar diantara aplikasi yang dapat dibuat dengan sensor peer yang pertama adalah lampu otomatis yang didasarkan pada pergerakan orang yang kedua yaitu pintu otomatis pintu ini akan secara otomatis terbuka dan menutup ketika ada pergerakan orang yang ketiga diantara penggunaan sensor peer yaitu untuk sistem keamanan rumah atau sistem anti maling dan lain sebagainya ini adalah sedikit dari aplikasi yang dapat dibuat dari sensor peer dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat dengan sensor peer prinsip kerja dari sensor peer pancaran sinar infrared yang mengenai piro elektrik yaitu bagian dari sensor peer melalui lensa French nail ini akan dikonversi menjadi arus listrik arus listrik yang ditimbulkan ini akan menghasilkan tegangan listrik kemudian tegangan yang dihasilkan ini akan diproses oleh IC comparator oleh IC comparator tegangan ini akan dibandingkan dengan tegangan referensi comparator sehingga akan menghasilkan output berupa sinyal 1 bit yaitu 1 high atau 0 low jadi ada 2 kondisi yang dihasilkan oleh sensor peer yaitu kondisi high atau kondisi low pada saat kondisi logika high berarti sensor peer ini mendeteksi adanya infrared sedangkan ketika sensor peer ini menghasilkan logika low berarti sensor ini tidak mendeteksi adanya infrared sensor peer ini mampu mendeteksi infrared dengan panjang gelombang antara 8 sampai 14 mikrometer ini adalah sinyal infrared yang dapat ditanggapi oleh sensor peer yaitu dengan panjang gelombang antara 8 sampai dengan 14 mikrometer perlu diketahui bahwa manusia itu mempunyai temperatur suhu badan yang bisa menghasilkan pancaran infrared dengan panjang gelombang antara 9 sampai 10 mikrometer sehingga sensor peer ini cocok digunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia yaitu berdasarkan temperatur suhu badan manusia yang bisa menghasilkan infrared dengan panjang gelombang antara 9 sampai 10 mikrometer berikutnya ini adalah bagian-bagian dari sensor peer ini disebut dengan lensa fresnel kemudian di dalam lensa fresnel ini terdapat biru elektrik yang berfungsi untuk mengubah infrared menjadi arus listrik di antara fungsi-fungsi dari bagian sensor peer yang pertama ada 2 buah variable resistor yang pertama ini digunakan untuk mengatur waktu delay variable resistor yang kedua ini digunakan untuk mengatur sensifitas dari sensor peer kemudian ada 3 buah pin disini yang pertama ini difungsikan sebagai ground kemudian ini adalah untuk powernya yaitu dengan tegangan supply yaitu 3 sampai 5 volt DC kemudian pin tengahnya ini adalah digital out yaitu sinyal yang dihasilkan oleh pembacaan sensor peer yang merupakan sinyal 1 bit yaitu high atau low kemudian ini adalah dioda protection atau dioda yang berfungsi untuk proteksi sumber tegangan 3 volt DC regulator ini berfungsi untuk regulasi tegangan menjadi 3 volt DC rekan-rekan sekalian sebelum kita menggunakan sensor peer maka perlu kiranya kita melakukan kalibrasi yang pertama adalah kalibrasi sensitivitas sensitivitas ini berpengaruh pada jangkauan sensor peer semakin tinggi pengaturan sensitivitasnya maka jangkauan sensor peer ini akan semakin jauh dalam mendeteksi gerak dan sebaliknya semakin rendah pengaturan sensitivitas maka semakin dekat dalam mendeteksi gerak suatu benda rekan-rekan sekalian bisa diamati dalam gambar pada gambar ini terdapat 2 buah variable resistor yang pertama ini digunakan untuk adjust sensitivitas daerah jangkauan dari sensor peer ini berupa kerucut dengan sudut sekitar 110 derajat kemudian jarak yang dapat ditanggapi oleh sensor peer ini antara 3 sampai dengan 7 meter jarak maupun jangkauan dari sensor peer ini dapat diatur dengan melakukan adjustment pada variable resistor untuk adjustment sensitivitasnya ketika kita atur ke arah clockwise atau ke arah kanan maka ini akan mengurangi sensitivitas dari sensor peer semakin ke kanan maka jangkauan dari sensor peer ini akan semakin dekat yaitu minimum adalah sekitar 3 meter kemudian ketika kita atur kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam atau ke kiri maka ini akan menaikkan sensitivitas dari sensor peer maksimum sensor peer ini bisa menjangkau dengan jarak yaitu 7 meter inilah rekan-rekan sekalian bagaimana cara mengatur kalibrasi dari sensitivitas sensor peer semakin kita putar ke arah jarum jam atau ke kanan maka jangkauan yang dapat ditanggap oleh sensor peer ini semakin rendah atau semakin dekat kemudian ketika kita putar ke arah kiri atau unclock west berlawanan jarum jam maka jangkauannya akan semakin lebar kemudian yang kedua kita melakukan kalibrasi timing kalibrasi timing ini berfungsi untuk mengatur lama status height pada output digital peer setelah mendeteksi sebuah gerakan hal ini berfungsi untuk mengatur delay secara manual pada sistem yang tidak menggunakan micro control karena sistem kita menggunakan arduino maka timing ini kita atur pada posisi minimal pada gambar ini ditunjukkan variable resistor yang digunakan untuk mengatur kalibrasi timing dimana ketika kita putar ke arah unclock west atau ke arah kiri maka ini akan menurunkan delay timing dari status height pada output digital peer minimal delay dari sensor peer yaitu 5 detik kemudian ketika kita adjustment ke arah kanan atau clockwise ini akan menambah delay dari timing maksimum delay timing yaitu sekitar 5 menit berikutnya kita akan membuat pengawatan sensor peer pada tutorial ini kita menggunakan arduino 2560 hubungkan 5 volt dengan 5 volt atau vcc dari peer kemudian ground dihubungkan dengan ground peer dan ground dari led output dari sensor peer ini kita hubungkan ke pin 12 dari arduino mega 2560 kemudian pin 13 kita hubungkan dengan output dari led ini adalah pengawatan sensor peer pada tutorial kali ini selanjutnya kita akan melakukan pemograman pada arduino baiklah rekan-rekan sekalian kita masuk ke pemograman arduino pada kesempatan kali ini kita menggunakan arduino at mega 2560 yang digunakan untuk membaca sensor peer yaitu mendeteksi sebuah pergerakan dari objek langsung saja kita masuk ke pemograman yang pertama kita tentukan terlebih dahulu pin yang digunakan sebagai IO pada tutorial kali ini kita menggunakan beberapa IO yang pertama adalah pin 13 ini digunakan sebagai output dari latpin kemudian pin 12 ini digunakan sebagai input dari peer sensor kemudian integer peer status sama dengan low ini adalah variable yang digunakan untuk menyimpan status pembacaan dari peer sensor pada status awal peer tidak mendeteksi objek maka peer status ini kita berikan logika low kemudian integer nilai peer sama dengan 0 ini adalah variable yang digunakan untuk membaca nilai dari pembacaan peer sensor pada awal nilai peer sensor ini sama dengan 0 kemudian void setup pin mode led pin output ini digunakan untuk mendeklarasikan led pin yaitu pin 13 ini sebagai output yaitu untuk menampilkan output led kemudian pin mode peer sensor input ini digunakan untuk mendeklarasikan peer sensor yaitu pin 12 ini sebagai input kemudian serial .begin 9600 ini digunakan untuk komunikasi serial dengan baud rate yaitu 9600 bps berikutnya ke void loop yang pertama kita buat program untuk membaca nilai dari peer sensor nilai peer sama dengan digital read peer sensor logika dari pembacaan digital read peer sensor ini akan disimpan ke dalam nilai variable peer yang berikutnya hasil pembacaan dari digital read peer sensor ini akan dicek apakah nilainya high atau nilainya sama dengan low yang pertama if nilai peer sama dengan sama dengan high ini digunakan untuk mengecek apakah nilai pembacaan dari digital read peer sensor ini berlogika high atau berlogika low jika berlogika high maka eksekusinya adalah digital read light pin high perintah ini untuk menghidupkan light yaitu pada pin 13 kemudian if peer status sama dengan low jika peer status sama dengan low maka dituliskan perintah serial println objek terdeteksi ini adalah perintah untuk mengirimkan karakter ke serial monitor berikutnya adalah peer status sama dengan high ini memberikan nilai peer status yang pada awalnya adalah low menjadi peer status sama dengan high berikutnya jika logika if nilai peer sama dengan sama high tidak terpenuhi maka eksekusinya adalah else yaitu jika kondisi if tidak terpenuhi maka digital write let pin low yaitu perintah ini digunakan untuk menuliskan pin let berlogika 0 atau let dalam keadaan mati kemudian perintah selanjutnya adalah if peer status sama dengan sama high itu untuk mengecek apakah status dari peer status itu sama dengan high jika iya maka serial print ln object tidak terdeteksi peer status sama dengan low untuk memberikan nilai peer status sama dengan low kemudian program akan kembali ke awal demikian seterusnya setelah program kita tuliskan kita akan upload ke dalam Arduino yang pertama kita verify terlebih dahulu ini untuk memastikan apakah program kita ada kesalahan atau tidak jika sudah oke maka selanjutnya kita akan upload ke dalam Arduino pilih tool selanjutnya kita pilih tool tentukan portnya kita gunakan port 7 kemudian portnya kita pakai yaitu Arduino Mega 2560 kita upload ke dalam Arduino ini adalah proses upload upload selesai kita akan lihat di serial monitor objek tidak terdeteksi pada peer sensor ini kita setting nilai timingnya paling minimal yaitu 5 detik kita akan coba berikan pergerakan di depan peer sensor ini objek terdeteksi kemudian tunda waktu selama 5 detik peer sensor akan mendeteksi lingkungan apakah ada objek atau tidak ini peer sensor mendeteksi tidak ada pergerakan kemudian setelah 5 detik akan mengecek kembali kondisi dari lingkungan kita akan coba berikan objek objek terdeteksi kemudian kita berikan kembali objek terdeteksi objek tidak terdeteksi tidak ada pergerakan akan mengecek kondisi dari lingkungan terjadi pergerakan maka peer sensor akan memberikan logika yaitu height dari logika height itu akan ditampilkan ke dalam serial monitor berupa objek terdeteksi kita coba lagi dekatkan objek ke peer sensor objek terdeteksi dekatkan objek pergerakan terus maka peer sensor ini mendeteksi adanya objek kemudian kita akan coba hilangkan pergerakan selama 5 detik maka akan mendeteksi tidak ada pergerakan atau objek tidak terdeteksi demikian rekan-rekan sekalian bagaimana cara memprogram sensor peer dengan menggunakan arduino yaitu untuk mendeteksi pergerakan sebuah objek mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan disampaikan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih